Intro Pihak Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Sparpora, Kabupaten Madiun, meminta pengelola lokasi wisata untuk menyediakan barcode peduli lindungi sebagai salah satu syarat untuk bisa kembali beroperasi saat PPKM level 2. Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri, tempat wisata diperbolehkan beroperasi jika daerah yang bersangkutan berada pada PPKM level 2. Seluruh petugas telah selesai divaksin dan wisatawan yang berkunjung hanya 25% dari kapasitas obyek wisata. Selain itu, barcode aplikasi peduli lindungi juga harus ada pada objek wisata yang akan dibuka. Terkait hal tersebut, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Sparpora, Kabupaten Madiun, meminta pihak pengelola lokasi wisata yang ada di wilayahnya untuk segera mengurus dan menyediakan barcode aplikasi peduli lindungi di pintu masuk lokasi sebagai salah satu syarat untuk beroperasi kembali. Kadis Sparpora, Kabupaten Madiun, Anang Sulisyono mengungkapkan dari 59 lokasi wisata yang ada, baru ada 4 lokasi wisata yang sudah memiliki barcode peduli lindungi. Pihak di Sparpora juga telah berkoordinasi dengan Pemprov untuk bisa mempercepat proses pengeluaran barcode tersebut. Beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi, teman-teman. Pertama itu adalah untuk barcode peduli lindungi, kemudian teman-teman juga harus pengelola, harus vaksin semua. Itu sudah kita proses, dan untuk peduli lindungi, seolah baru-baru 4 yang kita mendapatkan. Sehingga nanti kita akan kolaborasi dengan provinsi untuk percepatan barcode peduli lindungi. Saat ini PPKM di Kabupaten Madiun masih berada pada level 3. Sebagian besar lokasi wisata di Kabupaten Madiun berada di lereng Gunung Wilis dan sulit sinyal operator seluler. Sehingga pihak di Sparpora memberikan alternatif pemeriksaan kartu vaksin bagi pengunjung. Dari Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, Muartakan.